Selamat sore kelas Matematika Distrit Topik hari ini mengenai bab kombinatorial Kita mulai dengan pendahuluan Materi kombinatorial ini diambil dari bahan kuliah Matematika Distrit yang dibuat oleh Bapak Rina Dimunir Program Studi Teknik Informatika Dahuluan Sebuah kata sandi password panjangnya 6-8 karakter Karakter boleh berupa huruf atau angka Berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat Gambarannya, jadi kalau kita main komputer Ada please login, username, disuruh diminta passwordnya Definisi kombinatorial adalah cabang matematika Untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek Tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya Jadi seperti ini Diminta menghitung ada berapa titik-titiknya Jadi tanpa harus Mendaftarkan 1, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ini dan seterusnya Yang diminta hanya menghitung ini ada berapa titik-titiknya Ada dua kaedah dasar menghitung Pertama kaedah perkalian Rule of product Yang kedua kaedah penjumlahan Kaedah perkalian Pernyatanya sebagai berikut Ada percobaan 1 mempunyai P hasil Percobaan 2 mempunyai Ki hasil Antara percobaan 1 dan percobaan 2 Kalau diiriskan itu sama dengan 0 Berapa banyak hasil percobaan 1 dan percobaan 2 Kalau ada kata dan Langkah operasi yang digunakan adalah kali Banyak hasil percobaan 1 dan percobaan 2 adalah P kali Ki Kedah kedua penjumlahan Rule of sum Percobaan 1 P hasil Percobaan 2 Ki hasil Berapa banyak percobaan 1 atau percobaan 2 Kalau ada kata ke-atau Angka operasi yang digunakan adalah Tambah Banyak hasil Percobaan 1 atau percobaan 2 adalah P ditambah Ki hasil Contoh Ketua Angkatan Informatika 2002 hanya 1 orang Pria atau wanita tidak bias gender Jumlah pria IF 2002 sama dengan 65 orang Dan jumlah wanita sama dengan 15 orang Berapa banyak cara memilih ketua angkatan Nah ya Ini yang ketua angkatannya 1 orang P1 nya 65 orang Kemudian jumlah wanitanya 15 orang Ini ada dan Kalau dan berarti operasinya adalah Tambah Ini tambah ya Dan tambah Jadi penyelesaiannya 65 orang Ditambah 15 orang Sama dengan 80 cara Contoh 2 2 orang perwakilan IF 2002 Mendatangi pada dosen Untuk proses nilai ujian Wakil yang dipilih 1 orang Pria dan 1 orang wanita Berapa banyak cara memilih 2 orang Wakil tersebut Nah ini katanya 65 orang Pria 15 orang Wanita Maka dipilih 2 Wakil itu Maka operasinya adalah Kali 65 Kali 15 Sama dengan 9 75 Perluasan Perluasan Kaedah dasar menghitung Jika ada n percobaan Masing-masing percobaan Mempunyai P I Hasil Antara percobaan-percobaan itu Kalau diiriskan Itu sama dengan 0 Ya Kaedah perkaliannya Untuk P N Percobaan Sama dengan P1 Kali P2 Kali Dan seterusnya Kali PN Hasil Kaedah penjumlahan Banyaknya hasil Untuk N Percobaan Sama dengan P1 Ditambah P2 Ditambah Dan seterusnya PN Hasil Contoh Bir binar Hanya 0 dan 1 Berapa banyak string binar Yang dapat dibentuk Jika A Panjang string 5 bit B Panjang string 8 bit Sama dengan 1 byte Ini gambaran 1 byte Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelesaian Panjang string 5 bit Berarti ada 5 posisi Setiap posisi Boleh diisi 0,1 Ada 2 Berarti 2 Kali 2 2 Sebanyak 5 posisi Sama dengan 2 pangkat 5 Sama dengan 30 Dia Buah Bagian B Panjang string Sama dengan 8 bit Berarti ada 8 posisi Setiap posisi Dapat diisi 2 Itu Antara 0 dan 1 Berarti Ada 2 Pangkat 8 Kalau dihitung Sama dengan 2 5 6 Buah Contoh Berapa banyak Bilangan ganjil Antara 1000 Dan 9999 Termasuk 10999 Itu sendiri Yang A Semua Angkanya Berbeda B Boleh Ada Angka Yang Berulang Penyelesaian Karena Yang diminta Bilangan ganjil Kita bergerak Dari Posisi Satuan Di antara Bilangan 0 dan 9 Bilangan ganjil Dicirikan oleh Angka 1 3 5 7 9 Jadi Posisi Satuannya Ada 5 Kemungkinan Angka Kemudian Kita bergerak Ke kiri Paling kiri Adalah Posisi Ribuan Ribuan Mulai Dari Angka 1 Sampai 9 Ini Ada 9 Kemungkinan Sudah Dipakai oleh Posisi Satuan 1 Sehingga 9 Kurang 1 Ada 8 Kemungkinan Angka Posisi Ratusan Selanjutnya Kita bergerak Ke kanan Posisi Ratusan Ratusan Mulai Dari Angka 0 Sampai 9 Ada 10 Kemungkinan Tetapi Sudah Dipakai oleh Posisi Satuan 1 Angka Posisi Ribuan 1 Angka Sehingga 10 Dikurangi 2 Tinggal 8 Kemungkinan Angka Bergerak Ke kanan Lagi Posisi Puluhan Posisi Puluhan Mulai Dari Angka 0 Sampai 9 Ada 10 Angka Sudah Dipakai Posisi Satuan Satu Angka Posisi Ribuan Satu Angka Posisi Ratusan Satu Angka Sehingga 10 Dikurangi 3 Menjadi Tinggal 7 Kemungkinan Angka Banyak Bilangan Ganjil Seluruhnya Tinggal Perkalian 5 Kali 8 Kali 8 Kali 7 Kalau Dihitung Sama Dengan 2 2 40 Buah Pertanyaan B Boleh Ada Angka Berulang Karena Bilangan Ganjil Seperti Tadi Dicirikan Oleh Angka 1 3 5 7 9 Ada 5 Kemungkinan Angka Kemudian Kita Bergerak Ke kiri Paling Kiri Posisi Ribuan Posisi Ribuan Ini Dari Angka 1 Sampai 9 Jadi Ada 9 Kemungkinan Angka Kemudian Posisi Ratusan Bergerak Ke Kanan Posisi Ratusan Mulai Dari Angka 0 Sampai 9 Ini Ada 10 Kemungkinan Karena Boleh Berulang Jadi Tetap Dipakai 10 Kemungkinan Posisi Puluhan Dari Angka 0 Sampai 9 Ada 10 Kemungkinan Angka Karena Boleh Berulang Tetap Dipakai 10 Kemungkinan Angka Banyak Bilangan Gancil Seluruhnya 5 Kali 9 Kali 10 Kali 10 Kalau Dihitung Adalah 4500 Contoh Kata Sandi Password Sistem Computer Panjangnya 6 Sampai 8 Karakter Tiap Karakter Boleh Berupa Huruf Atau Angka Huruf Besar Dan Huruf Kecil Tidak Dibedakan Berapa Banyak Kata Sandi Yang Dapat Dibuat Berjalan Ketiap Karakter Boleh Huruf Dan Atau Angka Berarti Huruf Huruf Satin Adalah Huruf Latin Dari A Sampai Set Ada 26 Angka Angka Satin Mulai Dari 0 Sampai 9 Ada 10 Karakter Boleh Huruf Atau Angka Berarti Jumlah Karakter Dijumlahkan 26 Tambah 10 Sama Dengan 36 Karakter Nah Sekarang Kita Hitung Kata Sandi Yang Panjangnya 6 Karakter 6 Karakter Berarti Ada 6 Posisi Setiap Posisi Diisi 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 Salah Satu Karakter Sebanyak Yang Ada 36 Berarti 36 36 36 36 Sampai 6 Posisi Sama Dengan 36 Pangkat 6 Kalau Dihitung 2 1 76 7 8 2 3 3 6 Kemudian Kita Hitung Kata Sandi Yang Panjang 7 Karakter 7 Karakter Berarti Ada 7 Posisi Setiap Posisi Boleh Diisi Salah Satu Daripada 36 Karakter Pilihan Berarti 36 36 Kali 36 Kali 36 Sebanyak 7 Posisi Sama Dengan 36 Pangkat 7 Kalau Dihitung Sama Dengan 78 364 164 0 96 Kemudian Kita Hitung Jumlah Kemungkinan Kata Sandi Dengan Panjang 8 Karakter 8 Karakter Berarti 8 Posisi Setiap Posisi Bisa Diisi Salah Satu Dari 36 Karakter Berarti 36 Kali 36 Sebanyak 8 Kali Sama Dengan 36 Pangkat 8 Kalau Dihitung Adalah 2 8 2 1 1 0 9 9 0 7 4 5 6 Nah Ini Yang Diminta Berapa Banyak Kata Sandi Yang Dapat Dibuat Yang Panjang 6 Sampai 8 Karakter Jadi Kita Menjumlahkan Kata Sandi Yang Panjang 6 Kata Sandi Yang Panjang 7 Kata Sandi Yang Panjang 8 Kalau Dihitung Ini Sama Satu Satu Orang Bisa Mempunyai Kata Sandi Lebih Dari Satu Jadi Sudah Disediakan Oleh Ilmuwan Ini Cukup Untuk Seluruh Umat Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Karena Kata Sandi Tidak Boleh Terlalu Panjang Kalau Terlalu Panjang Susah Diingat Selanjutnya Prinsip Inklusif Dan Eklusif Nah Prinsip Ini Sudah Dibahas Di Materi Himpunan Soalnya Ini Setiap Byte Disusun Oleh 8 Bit Berapa Banyak Jumlah Byte Yang Dimulai Dengan Satu Satu Atau Berakhir Dengan Satu Satu Kita Gunakan Penyelesaianya Dengan Prinsip Inklusif Eklusif Misalkan A Himpunan Byte Yang Dimulai Dengan Satu Satu B Himpunan Byte Yang Diakhiri Dengan Satu Satu A Iris B Himpunan Byte Yang Berawalan Dan Berakhir Dengan Satu Satu Maka A Gabung G Hama Dengan Himpunan Byte Yang Berawalan Dengan Satu Satu Atau Berakhir Dengan Satu Satu Dari Soal Diminta Banyak Jumlah Byte Yang Dimulai Dengan Satu Satu Atau Berakhir Dengan Satu Satu Berarti Yang Diminta Kita Menghitung Banyaknya A Gabung B Menurut Prinsip Eklusif Dan Eklusif Banyaknya A Gabung B Sama Dengan Banyaknya A Ditambah Gamal B Dikurangi Banyaknya A Irisan B Sekarang Kita Hitung Banyaknya A Sama Dengan Berapa A Adalah Himpunan Byte Yang Dimulai Dengan Satu Satu Byte Ada Delapan Bit Jadi Ada Delapan Posisi Tapi Dua Posisi Sudah Diisi Dengan Satu Satu Sehingga Delapan Dikurangi Dua Tinggal Enam Posisi Yang Bisa Diisi Nol Atau Satu Yaitu Ada Dua Sehingga Banyaknya A Dua Kali Dua Sebanyak Enam Posisi Sama Dengan Dua Pangkat Enam Sama Dengan Enam Puluh Empat B B Himpunan Bayt Yang Diakhiri Dengan Satu 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 Bayt Adalah Delapan Posisi Dua Bayt Terakhir Diisi Oleh Satu Satu Sehingga Delapan Dikurangi Dua Tinggal Enam Posisi Yang Masih Bebas Nah Enam Posisi Diisi Oleh Salah Satu Nol Atau Satu Itu Ada Dua Berarti Dua Kali Dua Dua Sebanyak Enam Berarti Sama Dengan Dua Pangkat Enam Sama Dengan Enam Puluh Empat Himpunan A Iris B A Iris B Satu Baik Delapan Posisi Awalan Dimulai Dengan Dua Satu Satu Dan Berakhir Dengan Dua Satu Satu Berarti Ada Empat Yang Sudah Diisi Dari Delapan Ada Empat Yang Sudah Diisi Tinggal Empat Posisi Yang Belum Yang Masih Bebas Oleh Karena Itu A Iris B Yaitu Dua Pangkat Empat Sama Dengan 16 Soal Yang Ditanyakan Adalah Banyaknya A Gabung B Sama Dengan Banyaknya A Ditambah Banyaknya B Dikurangi A Kurang B A Iris B Berarti 2 2 Pangkat 6 Ditambah 2 Pangkat 6 Dikurangi 16 Sama Dengan 64 Ditambah 64 Dikurangi 16 Sama Dengan 112 8 4 7 8 9 11 12 12 13 12 13